Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel, Loracun Audio Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial karena Gue kedatengan produk-produk yang lucu-lucu Mungkin ya hari gini kan semua orang udah pada pake smartphone Tapi belum tentu semua orang punya smartphone printer Apa sih? Ya, intinya begini Mungkin temen-temen dengan smartphone bisa nge-share foto-foto temen-temen secara digital Tapi gimana caranya kalau misalnya temen-temen pengen nge-share fotonya secara fisik? Jelas, pasti temen-temen butuh device yang bisa nge-print dan bisa dibawa kemana-mana Alias portable Nah, kenalin nih Mereka adalah Instax Link Series Smartphone printer yang bisa kalian bawa kemana-mana Mau yang compact? Ada Instax Mini Link 2 Mau yang agak besaran dikit? Ada Instax Square Link Mau yang jumbo? Ada Instax Link White Terus emang apa aja yang bisa dilakukan oleh ketiga smartphone printer ini? Ayo kita gas ke videonya Yang pertama, Instax Mini Link 2 Dia tersedia dalam tiga warna varian Yaitu Soft Pink Clay White Dan Space Blue Untuk build sebenarnya dia udah cukup kokoh Meskipun gak se-rigid itu Terus soal material dia plastik Nah, seperti itu Dan kalau temen-temen pengen Instax-nya lebih awet lagi Dia menyediakan juga pouch-nya ya Alias aksesoris-nya Tapi dijual secara terpisah Seenggaknya bisa bikin lebih tahan lama Penampakan desainnya kayak gini nih Ujung-ujungnya rounded Dengan pola tekstur garis-garis kayak gini Ada power button di bagian tengahnya Terus juga pada power button ini Juga ada logo Instax beserta LED indikatornya Di bagian atasnya ada lubang print Dan satu fitur button Nah, si button ini Ini digunakan ketika temen-temen Pakai fiturnya yang Instax Area Jadi bisa menggambar di udara Nanti deh gue jelasin di belakang Kalau kita pindah ke bagian samping kirinya Ini ada port charging micro USB Yang ya dibalut seperti ini Dan kalau misalnya temen-temen buka Ini baru kelihatan nih si port charging Dan di atasnya ada lubang Ini sebenarnya adalah tombol reset Masih di sisi kirinya nih Kalau misalnya kita pindah agak ke atas sedikit Ini ada side LED Yang fungsinya untuk jadi remote Ketika temen-temen akses si printernya ini Untuk ke handphone maupun ke kamera Dan yang terakhir Kalau kita pindah ke bagian belakang Ini ada back cover Ya, ini sih untuk masukin Atau ganti-ganti film si Mini Link 2 ini Dan caranya juga simple Temen-temen tinggal buka aja case-nya kayak gini Terus letakin filmnya sesuai dengan marknya Yang warna kuning ini ya Jadi si mark kuning ini bisa temen-temen pakai Untuk acuannya Terus tinggal tutup deh Udah, cuma gitu aja Praktis kan? Dan perlu gue ingatkan juga nih Buat temen-temen yang pengen Ganti-ganti si filmnya tadi Kalau misalnya filmnya udah dibuka dari sealnya Langsung masukin Jangan di... apa ya Dibiarkan terbuka di ruangan terbuka gitu Atau terpapar matahari secara langsung Itu akan bikin filmnya kebakar Alias rusak Nanti nggak bisa dipakai Dan gue amaze banget Karena si Mini Link 2 ini Nge-printnya tuh cepat Dan hasil film akan muncul setelah 90 detik Nih, kalau mau cepat lagi Temen-temen bisa dekap filmnya Dengan kedua telapak tangannya temen-temen Agar hangat tubuh bisa mempercepat proses Dari filmnya ini Dan kalau temen-temen pengen Nge-print gambar yang sama Untuk kedua kalinya Ini sih nggak usah kayak lewat dari handphone lagi ya Sebetulnya tinggal posisikan si Mini Link ini Ke bawah gitu nih Kebalik kayak gini nih Terus tekan tombolnya Maka ia akan memproses foto terakhir Yang temen-temen print Tapi semua akan ter-reset Ketika temen-temen matikan si Mini Link 2 ini Lanjut Selain itu Si Mini Link 2 ini juga dilengkapi dengan Efek Augmented Reality Alias AR Jadi ada fitur yang namanya Instag Air Temen-temen bisa lihat di aplikasinya Dengan fitur ini Temen-temen bisa menggambar di udara Dengan si Mini Link 2 ini Kayak gini nih Contohnya nih Asik kan? Disini juga ada 5 efek yang bisa temen-temen pake Kayak gelembung Blossom Brush Dan lain-lain Nah ketika temen-temen pake Untuk menggambar di udara Dengan menggunakan si tombolnya ini Ini tuh dia akan bergetar Jadi ada sensasi Nggak kayak ngawang banget gambarnya Nggak tapi kayak lagi pake Paint Brush Hmm Dan nggak ketinggalan juga Temen-temen juga bisa menggambar Menggunakan jari di appsnya Yang bernama si Instag Mini Link Nih temen-temen bisa langsung download aja nih Ini seriusan Ini seru banget Gue nyobain sama bro Busom Bro Dhani Kita kayak anak kecil jadinya ya Seru-seruan lucu-lucuan Bareng temen-temen Dan bisa langsung di-share Ke sosial medianya temen-temen Mainan baru bongkar bro Eits tunggu dulu Ada lagi nih Namanya fitur video print Dimana si Instag Mini Link 2 ini Bisa mencetak gambar terbaik Dari sebuah video Yang ada di smartphonenya temen-temen nih Nanti pada hasil cetaknya Akan ada barcode Dan kalau di-scan dengan smartphone temen-temen Maka akan menampilkan si video yang fullnya Kayak gini Ini lucu banget Seriusan Tapi dari semuanya Yang bikin gue kaget adalah Fitur match test Yang gue tes sama bro Dani nih Dan ini bisa banget dipake Bareng sahabat Atau juga bareng gebetan Jadi fitur ini tuh Ada 2 orang yang memilih warna Dengan perasaan mereka Presentasi dan kecocokan warna Yang dipilih Akan digabungkan pada foto Instag Jadi kayak gini nih Ada kayak Temen-temen bisa langsung foto berdua Kemudian ada pertanyaannya Bla 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 Bisa diisi Terus juga bisa menggambungkan 2 foto Yang berbeda Nanti tinggal quick match aja Nanti keliatan cocok atau enggaknya Ini sebenernya hal baru Jadi ya mungkin Kalau kita katro sedikit Agak dimaklumi lah ya Dan ini juga bisa kepake banget ya Kalau misalnya temen-temen Butuh modal-modal modus Buat sasarannya temen-temen nih Pake nih si Instag Mini Link 2 Nah yang terakhir Si Mini Link 2 ini Juga bisa menjadi remote Kamera Untuk smartphone-nya temen-temen nih Kayak gini contohnya nih Kalau misalnya lagi pengen foto Terus Ya jauh gitu Jaraknya bisa jadi remote-nya Tapi enggak cuman buat smartphone Bahkan bisa juga untuk kamera Ya dia bisa jadi remote shutter-nya kamera Ya tentunya kamera Fuji Kita juga punya sih kamera Fuji Cuman sayangnya yang bisa itu Cuman seri X-S10 Sedangkan yang punya kita X-E2S Ini versi lama sih Ya jadi kamera kita sih Enggak bisa di remote jadinya Ini kayaknya Fuji Mulai kayak pengen bikin ekosistem mungkin ya Emang apa sih gak boleh? Sombo ngamat Untuk yang nanya harga Bang berapaan Si Mini Link 2 ini Dia dibanderol dengan harga 1,949 Ya 1,9 jutaan Dan untuk si Instag Mini Filmnya Ini start form 95 ribu aja Dan banyak banget pilihan jenis filmnya Ini temen-temen bisa lihat sendiri ya Ukurannya itu 46 x 62 mm Dengan resolusi 800 x 600 pixel Ya ukurannya sih mirip kayak ID card lah ya Dan buat temen-temen yang udah mulai bertanya-tanya Yang mau cari Silahkan kunjungi linknya di deskripsi Oke Oke sekarang kita pindah ke Instag Square Link Untuk si Square Link ini Dia punya 2 varian warna Yaitu Ash White dan Midnight Green Untuk buildnya sebenernya gak beda jauh Dengan family-nya yang lain Tapi desainnya berbeda Desainnya lebih persegi Dengan tekstur garis-garis horizontal Dengan power button di bagian tengahnya Lengkap dengan logo Instag dan LED indikatornya Di bagian kiri atas ada link function button Kalau di topnya ini bagian atas banget Ada lubang printer seperti biasa ya Terus di bagian sisinya ada port charging Yang ternyata si Square Link ini Udah menggunakan port type C Mantap Kalau ke bagian belakang Ada back cover yang udah gue jelisin sebelumnya ya Ini buat isi-isi film Nah desain persegi dan kotak seperti ini Bukan tanpa alasan Karena dia sesuai dengan namanya Square Link Dia ditujukan untuk mencetak film Dengan rasio 1 banding 1 Dengan ukuran 62 dikali 62 mm Dengan resolusi 318 DPI Nah kalau teman-teman buka Apps-nya Si Instag Square Link Teman-teman bisa pilih hasil cetak Mau seperti apa Mau di komposisi ulang Terus mau juga dibikin kolase Dan ada 2 pilihan mode foto Yaitu natural mode Dan juga rich mode Sebagai contohnya Ini gue udah siapin 2 contoh Dimana yang sebelah kiri adalah Mode naturalnya Dan yang sebelah kanan adalah Rich mode-nya Kira-kira perbedaannya seperti ini Dan sebenernya Fitur ini juga tersedia Di semua aplikasi Si Instag ini Baik si Mini Link 2 Si Square Ataupun si Y Disini juga sebenernya Ada fitur video print Cuman sayangnya Dia tidak dilengkapi Augmented Reality Seperti halnya si Mini Link 2 Sebagai gantinya AR disini Teman-teman bisa menambahkan Animasi dan text Seperti yang gue catohin ini Ini lucu-lucu juga Ini bisa kayak Ya gerak-gerak gini Animasinya Bisa share-share juga Lumayan lah Selain itu Si Square Link ini juga punya Fitur Insta Connect Yaitu teman-teman bisa Ngeshare foto teman-teman Melalui aplikasinya Dan gak cuma fotonya doang Tapi teman-teman juga bisa Ngeshare foto Beserta pesan Sepanjang 60 karakter Yang ingin kalian sampaikan Kelawan bicaranya teman-teman Meskipun tempat kalian Terpisah jauh Contohnya kayak gini nih Gue kirim foto si Kribo Terus Gue tanya nih ke si Kribo Bro Kapan nikah? Kita nantikan jawaban si Kribo Dan jawaban si Kribo adalah Lo maunya kapan? Oke balik lagi Yang terakhir Teman-teman bisa ganti Frame foto Terus juga Ornamen yang tersedia Di aplikasinya Dan bikin foto-foto kalian Jadi lebih seru Ya jujur sih Gue lebih seneng Si Square Link ini Bukan karena Fitur-fiturnya Yang banyak banget Enggak Basic aja Kalau gue sukanya Karena dia bentuknya kotak Satu banding satu Kelihatan lebih estetik Buat gue yang seneng foto Tapi balik lagi ya Ini masalah Selera Untuk harga Si Instac Square Link ini Dibanderol dengan harga Rp 2.399.000 Dan untuk Instac Square Filmnya Ini start from Rp 155.000 aja Untuk linknya Ada di kolom deskripsi Nah sekarang yang terakhir Yang paling gede ini Instac Link White Dan dia adalah Smartphone printer Terbesar Di jajaran Instac Series Dengan ukuran film 99x62mm Serta resolusi 1260x800 DPI Membuat dia Jadi yang Terbesar Dan Si Link White ini Punya dua varian warna Yaitu Ash White Dan Mocha Grey Untuk build sih Masih mirip Dengan family-nya yang lain Dan desainnya Persegi seperti ini Dan tekstur Garis-garis Diagonal Ada power button Di bagian tengahnya Lengkap dengan Logo Instac Dan LED Indikator Di bagian sisi kiri bawah Ada lubang Lanyard Jadi teman-teman bisa pakai Lanyardnya yang memang Sudah dapat juga Sebenarnya satu paket juga nih Dan teman-teman bisa Tenteng di pergelangan Tangan teman-teman Kayak gini Kalau kita pindah Ke bagian atasnya Ada lubang printer Seperti biasa Di bagian bawahnya Ada port charging Micro USB Dan kalau pindah Ke bagian belakang Ya back cover Seperti biasa Tapi bedanya Dia dilengkapi Dengan stand Seperti ini Karena posisinya Dia kan besar Jadi dia harus Bisa berdiri Dengan stabil Dengan si standnya ini Kalau kita pindah ke aplikasinya Si Insta Link White Teman-teman bisa pilih Hasil cetaknya Mau seperti apa Mau komposisi ulang Mau di kolase Ya sebenarnya masih mirip-mirip Dengan aplikasi Saudaranya yang lain ya Tapi yang menarik disini Teman-teman bisa Nambah-nambah stiker Atau bahkan Gambar-gambar sendiri Juga bisa Selain itu Teman-teman juga bisa Pakai QR mode printnya Untuk menautkan foto Teman-teman Ke website tertentu Kayak gini nih Ini bisa berupa Website Rekaman suara Location Bahkan hidden message Ini seru banget Buat main-main Sama teman-teman Tapi juga bisa Kepakai sebenarnya Buat wedding ya Ini Celah-celah cuan Mulai keluar nih disini Oke juga nih Dan kalau soal Hasil printnya Nggak usah ditanya lagi Ini bagus banget Seriusan Karena memang Dia tuh Diprint di atas media Film yang dihususkan Untuk mencetak foto So jadi beda banget Sama Printer Bukan printer sih Misalnya kamera Yang bisa nge-print tuh ya Namanya Gue nggak sebutin Itulah pokoknya Kita juga kan punya Tapi hasilnya memang beda Kualitasnya Untuk harga Si Link White ini Dibanderol dengan harga 2.399.000 aja Dan untuk filmnya Ini start from 130.000an aja Dan untuk linknya Juga akan kita sertakan Di kolom deskripsi Oke Oke kalau tadi Gue udah ceritain Prosnya mereka Sekarang gue akan ceritain Consnya mereka Sesuai dengan hasil tes gue Cons yang pertama Adalah koneksi Ya dia memang pake bluetooth Tapi cuma bisa dari Bluetooth smartphone Seandainya bisa Dengan bluetooth laptop Nambah akses Jadi lebih oke menurut gue Cons yang kedua Memang Cost printnya jadi Jauh lebih mahal Kalau temen-temen bandingin Dengan nyetak foto biasa ya Tapi Ya menurut gue sih Kebayar dengan Semua fitur yang disediakan Oke Yang ketiga Bentar Gue ambil dulu Nah Back covernya ini Menurut gue Akan lebih baik Kalau ada locknya Jadi bisa dikunci Kenapa? Karena siapa tau Accidentally Kayak kecoel Dia kebuka Dalamnya Filmnya bisa rusak Kalau ada locknya Atau kuncinya Akan jauh lebih aman Hmm Kesimpulannya Gue seneng banget Sama ketiga produk ini Terutama untuk Si square link Ya karena gue suka banget Fotonya tuh Satu banding satu Tapi ini masalah selera Kan balik lagi Buat gue ini jadi Kayak cara baru Untuk sharing moment Ya biasanya kan Cuman dari Social media gitu Udah Udah terlalu biasa Selain itu juga Bentuknya compact Temen-temen bisa Bawa kemana-mana Masukin ke tas Atau misalnya Masukin ke pouch Itu bisa banget Gak nge-repotin Kalau misalnya temen-temen Travelling tuh Buat lucu-lucuan Sama temennya Temen-temen pastinya Selain itu juga Pilihan untuk filmnya Ini banyak banget Bervariasi Temen-temen bisa pilih Sesuai dengan kebutuhan Dan seleranya Temen-temen sendiri Selain itu juga Fiturnya seabrek Tadi temen-temen udah liat Sendiri semuanya Jadi dengan harga Segini tuh Ya mendukung banget lah Buat lucu-lucuan gitu Sebenernya Jadi bikin Apa ya Bisa nangkep suasana Lebih Memorable aja Jujur gue pengen banget Punya salah satu Dari mereka Untuk gue pake Secara pribadi Karena ya Gue butuh nih Untuk modusin Gebetan gue Tapi tolong Jangan ada yang nanya Di komentar Siapa gebetan gue ya Karena gue juga masih Bingung Oke guys Segitu aja videonya Kalau misalnya Terlalu singkat Dan masih ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Di bawah Terus juga temen-temen yang suka Konten-konten seperti ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa di Pencet tombol like-nya Kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax